Intro Kojever, pastinya ketika menjadi host sebuah acara sekuler, kemudian menjadi host solusi, pasti ada bedanya. Baik dari persiapannya, maupun dari dampak sendiri yang didapatkan Kojever. Mungkin selama ini sudah menjadi host solusi beberapa bulan ini, apa yang mungkin dampak pribadi yang Kojever sendiri dapat dari itu. Ya, jadi jujur saya belajar banyak dari solusi, saya belajar berdoa lagi. Karena solusi kita ada satu memang beberapa segmen, satu segmen khususnya untuk kita doa saja. Dan sekarang juga sudah ada di Youtube doanya, jadi itu juga sangat luar biasa sekali. Jadi kalau Anda perlu didoakan, ya cari pendeta boleh, tapi cari solusi juga boleh. Ketika aja Youtube, solusi. Ya, Pak Mark ada yang. Solusi TV, finansial ada, pasangan hidup ada, semuanya ada, you name it, we have it, solusi. Jadi itu juga luar biasa dan saya belajar di sana, kemudian juga saya diubahkan oleh beberapa testimoni. Ada beberapa testimoni yang sangat memberkati saya, khususnya untuk anak muda yang sering nonton tayangan insert, Anda pasti tahu bahwa sekarang solusi itu, kita ada tayangan kesaksian Kak Jonatan Tan. Yang kemarin saya sempat share gitu, Kak Jonatan Tan. dia adalah seorang transgender yang sudah bertobat. Ternyata transgender bisa bertobat. Katakan amin. Jadi kalau misalnya Anda mungkin di TV, oh, atau mungkin Anda dengar teman Anda share kesaksian, aku gak mau seperti ini, tapi aku terlahir di tubuh yang salah, saya terlahir sebagai seorang perempuan, tapi tubuhnya laki-laki terperangkap dan lain-lain. Nah Kak Jonatan Tan berkata bahwa itu semua adalah tipu musliat iblis. Ternyata dia bisa berubah. Kalau Tuhan bisa ubahkan seorang transgender, apalagi yang mungkin hanya gay, hanya lesbian, itu it's so easy, begitu gampang. Dan ternyata sudah ada buktinya. Nah jadi di solusi ini saya mendapatkan bukti nyata bahwa miracle does happen. Musliat itu masih nyata, itu masih ada dan masih terjadi sampai sekarang. Jadi bukan cuma di kisah Tuhan Yesus dan kisah para rasul, enggak. Musliat itu happen daily. Mungkin cuma Anda gak ngerti, Anda gak tahu dan mungkin Anda gak nonton solusi. Makin nonton solusi. Atau mungkin Anda merasa bahwa musliat Anda itu terlalu kecil, tapi still miracle is a miracle. Jadi Anda bisa datang di sini pun, bukankah itu musliat bagi Anda. Amin? Amin. Jadi ya. Luar biasa sih. Tetap semangat karena di dalam Tuhan Yesus pasti ada solusi. Solusi, asik. Tetap harus pesan sponsor Pak. Jam 1.30 di SCTV. Pesan sponsor dari Buneli soalnya. Oke oke. Bukannya ada satu kesaksian dari solusi Pak Bonbon. Betul. Dan beliau sepertinya juga hadir hari ini di sini. Boleh Pak Bonbon boleh bangkit berdiri kalau ada di ruangan? Oh iya. Kita kasih teman-teman dong buat Tuhan Bonbon. Kapan Bonbon ya? Iya iya benar-benar. Luar biasa. Nah kita sebenarnya juga ada videonya mungkin bisa diputar sekarang ya Pak ya? Kita bisa menggiru. Iya iya boleh boleh. Ini salah satu kesaksian orang yang mendapatkan impact setelah menonton program solusi. Bisa dilihat sejenak ya. Iya. Kita bisa. Saya Raybon Bonbon Mancini. Survival kanker yang disembuhkan Tuhan. Ini kisah saya. Pada awalnya sih di dada saya itu kan timbul kayak benjolan. Sekitar Oktober 2018 saya merasakan sakit yang begitu luar biasa. Karena ada benjolan di dada kanan saya ini rusuk yang menyebabkan semua sampai tangan saya ini kaku dan saya nggak bisa tidur selama tiga bulan. Dokter juga anjurkan untuk biopsi di salah satu rumah sakit kanker ternama akhirnya ya sudah hasilnya. Di situ saya cukup shock karena kanker otot sudah masuk tahap empat. Satu penyakit yang langka yang memang biasa menyerang anak-anak kecil. Dokter pada waktu itu bilang usia kamu tinggal 6 bulan. Iya karena saya sudah bernasar ke Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau saya sembuh saya akan mainin engkau lebih lagi. Ya akhirnya saya berusaha gimana caranya untuk sembuh. Dan situasi pada waktu saya sakit juga saya nonton solusi di mana pada waktu itu kisahnya Pak Monte yang sedang dia konflik dengan istrinya rumah tangganya. Istrinya terus berdoa bahwa suatu saat dia yakin pasti suami saya ini berubah nih. Dan ternyata Tuhan memberikan kekuatan doa itu bisa menguatkan mental saya. Karena kalau mental saya kuat pasti fisik saya akan kuat juga seperti itu. Sehingga saya hubungi tim sahabat 24 untuk mendoakan ya di situ saya merasa ada satu keyakinan, kekuatan bahwa doa itu mampu menguatkan mental saya yang down pada waktu itu. Melalui dukungan doa dari sahabat 24 dan dukungan dana dari semua orang yang telah membantu saya ya. Baik keluarga, teman-teman, sahabat. Bahkan dari orang yang tidak saya kenal. Di situ saya mulai yakin bahwa saya harus melangkah pengobatan ini. Melangkah. Akhirnya saya berobat ke Malaysia kurang lebih selama 10 bulan. Saya ditanganin sana baik kemoterapi maupun radioterapi. Dan ketika saya pulang dokter menyatakan, ya kamu boleh pulang, kamu sudah sembuh. Puji Tuhan saya merasakan dampak dari tayangan CBN yaitu sahabat dobat dan solusi. Dimana saya semakin, iman saya semakin kuat untuk jalani hari-hari proses penyumbuhan saya itu. Ternyata doa dan usaha yang dilakukan tidak sia-sia. Saya mampu melalui masa-masa sulit ini dan berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan memberikan kekuatan. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan mampu mematakan ponis dokter. Dimana dokter pada waktu itu bilang, umur saya hanya 6 bulan. Dan sekarang sudah lewat dari 10 bulan dari ponis dokter, bahkan sudah hampir setahun. Dan fisiknya berangsur tiap hari semakin membaik. Berikan kemuliaan Tuhan. Wow, itu hanyalah satu dari sekian banyak bukti bahwa ketika media digunakan secara positif memberitakan hal-hal yang baik, itu bisa berdampak bagi banyak orang ya Pak ya. Luar biasa. Dan pastinya di gereja masing-masing saudara beribadah, pastinya juga banyak kesaksian yang ketika nanti bisa dikemas, kemudian disalurkan ke orang-orang, pasti juga bisa menjadi berkat untuk banyak orang pasti ya. Setuju ya Pak ya. Mungkin Pak Mark dan KJFR ada tambahan setelah dari melihat tayangan itu. Ya, jadi kalau Kak Won Won, wah bisa sampai kesini sekarang. Dan juga kita sudah tahu bahwa dia 100% sudah free of cancer. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan pasti semakin harikan semakin kuat lagi. Dan benar kata Andro ini cuma one of the testimony. Dan kita punya banyak sekali. Dan ternyata melihat testimony orang juga, orang bisa diubahkan. Orang bisa disembuhkan. Jadi itu menunjukkan bahwa betapa pentingnya dan tidak ada satupun yang sia-sia. Jadi mungkin tentang ada yang mungkin tentang puasaan hidup, ada yang tentang keuangan, apapun itu. Tapi saya percaya bahwa itu pasti memberkati orang. Memberkati saya kok. Saya yang host saja memberkati saya. Apalagi mungkin Anda yang ketika saat itu Anda mengalami hal yang sama, Anda pasti merasa bahwa you're not alone. Tuhan mengasihimu dan inilah cara kasih Tuhan menjangkau engkau adalah melalui media. Wow, 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 wow. Oke, Pak Mark Anda tambahan? Saya lagi lihat kalian ya. Kalian lihat saya, saya juga lagi lihat kalian. You know, kemarin saya pergi kepada satu pernikahan di Jakarta. Lagi saya duduk, datang teman duduk di samping saya. Terus dia dari PH, aku bilang, production house. Bukan party house, production house, ya. Beda-beda. Terus aku bisik sama dia, eh bro, aku bilang, you know, kemarin ada teman samperin aku bawa Huawei terparu. Itu 4K, ada tiga kamera 4K. HP loh. Terus dia langsung keluarkan, dia, HP dia, dia buka situsnya Samsung, S20, yang sebentar lagi akan beberapa bulan ini udah bisa di pre-order. 8K. Ada 4 kamera di front camera, ada 4 cameras. 8K. 8. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. 8K. Apa artinya 8K? I don't know. Tetapi ini resolusi yang udah kayak, kalau lu mati, masuk surga. Melaika-melaika bernyanyi, tiba-tiba mata kamu terbuka, lihat kekekalan, itu 8K. Kurang lebih seperti itu. And that resolusi itu ada di HP. Sementara kalau kita mau beli mic yang kualitasnya bagus, satu setengah juta kita udah bisa beli wireless mic yang kualitasnya very, very good. Pakai HP yang lain untuk record digitally. Jadi, actually, sekarang di tangan kita, kita mau bikin film, bisa. Kita mau bikin, apa aja? You can make anything. Dengan tongkat yang ada di tanganmu. Jadi, yang Tuhan tanya sama Musa, what's in your hand? Ada apa di tangan kamu? Sebenarnya di tangan kita, ya sekarang di tangan kita apa? Ya, mungkin staff atau tongkat yang ada di tangan anda masih HP murahan. Ya, gak apa-apa ya. Tapi, you can create anything. Dan itu mungkin pesan saya buat kalian. Kadang-kadang kita stuck. Itu stuck-nya di sini. Gua di gereja. Aku kan hanya bisa begini. Kalau gembala saya, dia orangnya begini. Kalau teman sekerja saya, dia begini. Jadi, akhirnya kita hidup di dalam kondisi yang sebenarnya bisa berkarya. Do anything, bisa. Cuma mindset kita yang harus berubah. Saya berharap hari ini, melalui beberapa session ini, Kalian itu mindset-nya berubah. Berubahnya apa? Pertama, Kalau kita berdoa, kita berpuasa, kita seriusin. Tuhan panggil saya untuk apa? Pasti dia ngomong. Itu nomor satu. Pasti dia ngomong. Pasti dia ngomong. Dan kalau dia itu membawa Anda kepada track ini. Dan saya percaya, sekarang waktunya Tuhan bangkitkan ribuan misionaris di bidang media. Apapun medianya. Producer, tadi ada Andrea. Sutradara, seperti Pak Yandi. Yandi, production house owner seperti Henry Ambarita. Atau investor seperti Pak Andi. Siapapun itu, Tuhan panggil Anda. Atau untuk saya produser, tetapi untuk segment yang mana? Untuk Tuhan gerakan untuk anak, untuk pelayanan anak, untuk remaja, untuk memuridkan, atau untuk entertain. Panggilan itu penting. Karena itu kan foundation, itu nomor satu. Terus nomor dua, kalian terbuka hari ini bahwa you can start today. Kita bisa mulai hari ini. Karena semua power ada di tangan kita, asal kita mau inovatif, kita mau pakai waktu kita, kita mau keroyokan. Tadi aku suka sekali si Yandi. Dia kan, dia keluarkan karya-karya dia dari tempat, apa namanya, kos dia yang, apa dia tiduran di depan pintu yang ada AC sedikit yang di bawah. Itu, ya ada beberapa, aku lihat kalian itu ada beberapa yang lagi kos di tempatnya begituan ya. Ya begitu, hirup AC, you know, udara yang ada sejuk sedikit. Tetapi dia sudah berkarya disitu, dia sudah berkarya. Ditonton siapa? Enggak ditonton siapa-siapa, tapi dia berkarya. Dan karya itu menjadi foundation. Jadi pertanyaan saya buat kalian adalah, Kenapa Anda tidak berkarya? Apakah Anda bisa berkarya hari ini? Kalau Anda berkarya hari ini, bikin apa? Ayo. Dan kalau bisa bikin itu, You perlu apa sih untuk bikin itu? Tadi dia bilang, dia kerjakan yang pertama cuma 90 ribu rupiah ya. Ya, karena apa? Keroyokan. Gitu. Kita mulai solusi di garasi. CBN mulai di garasi saya. Garasi saya cuma dua meja, dua tempat duduk dengan AC yang window unit. You know window unit? Enggak. Window yang AC yang ditaruh di jendela. Kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Terus kalau dia mati, kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata. Kalau dia dinyalain lagi. It's like film horror. Setiap hari masuk kantor, it's like gila gini, kayak suster ngesot di mana. It's so bad ya. Di garasi. Kita mulai dengan apa adanya. Kita mulai dengan apa sekarang kita miliki. Berkaryalah dari sekarang. Carilah sekutu. Mulai buat gitu. Mulai melangkah dengan iman, nanti Tuhan pasti berkati. Kasih tepuk tangan dulu dong. Melangkah saja. Dia enggak suruh mereka tepuk tangan. Waktu dia selesai bicara, langsung tepuk tangan. Saya udah ngomong panjang-panjang. Aku selesai ngomong, kamu suruh mereka tepuk tangan. Aku udah kecil hati, aku selesai. Mulai sekarang Pak Bang ngomong apa? Tepuk tangan. Udah terlambat, udah gak bisa. Ngambek, ngambek ya. Oke. Baper. Di Indonesia, baper. What the heck is baper? Bawa perasaan. Bawa perasaan. Bring feeling ya. Bahasa Inggris. Eh tadi, apa babe, yang tadi kita dengar istilah baru, aku gak ngerti, kamu juga gak ngerti. Apa tadi? Jayus. Oh Jayus. What the heck is Jayus? Jayus sudah lama sih Pak. Jayus sudah generasi lalu sih Pak. Jayus sudah 1985an lah Pak. What does it mean? Jayus itu gak lucu. Like cringe jokes gitu lah Pak. Kayak krik, 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 krik. Gua akhirnya lu berani bilang like Pak Mark. Wah, iya, iya. Not like Pak Mark sama sekali ya. Tidak mungkin dong. Anything but Pak Mark. Tolong mic-nya. Mic-nya. Ya berarti sekarang udah dapet satu voket baru Pak ya. Jayus. Jayus kalau orang gak lucu gitu, Jayus gitu Pak. Oke. Nah sekarang kita mau open Q&A ya teman-teman. Kalau mau tanya silahkan itu. Mic-nya bisa ditaruh disana, kemudian juga ada disana. Boleh mulai dulu deh yang pegang mic ya. Silahkan, monggo. Iya. Berdiri, perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Gabriel dari Semarang. Saya ingin bertanya tentang media. Ya saat ini media memang ngejarnya kan rating ya. Tapi sekarang pun kalau mau mengejar rating, ada yang ketinggalan yaitu bagaimana caranya media itu bisa berdampak positif terhadap yang lain. Sekarang karena mengejar rating, hal-hal yang negatif pun dilakukan. Misalnya kayak membuat konten-konten yang orang suka, padahal negatif. Nah itu dari segi pandang pembicara bagaimana. Terus yang kedua, apa sih yang bisa dilakukan gereja dalam hal ini, dalam hal media untuk bisa mengincili baik. Terima kasih. Oke mungkin ditampung dulu pertanyaannya, pertanyaan berikutnya. Shalom, selamat sore. Nama saya Revis, saya dari Jakarta Utara. Pertanyaan saya, saya mau tunjukkan ke Pak Mark atau mungkin bisa bro Javier, jawab juga gak apa-apa. Dalam teori ilmu komunikasi, komunikasi media masa itu kan teori jarum hipodermik, itu kan berpengaruh banget pada era media yang konvensional. Tapi kalau kita lihat sekarang di era cyber media atau new media, platform sosial media kan begitu besar perannya ya. Nah yang jadi pertanyaan saya, tadi kan Pak Mark bilang bahwa gereja punya tanggung jawab, punya tugas untuk membangkitkan generasi, untuk berdampak. Nah bagaimana implikasi praktisnya Pak tentang amanat agung di Matius 28 lewat media yang ada di gereja modern pada saat ini. Terima kasih Tuhan Berkati. Kasih tepuk tangan dulu. Mungkin dijawab dulu pertanyaan yang pertama oleh, silahkan. Karena berhubungan dengan rating ya, ini bisa menjadi perangkap juga sih. Mungkin nanti Andrew kalau mau tambahkan, karena aktif menjadi produsernya solusi dan beberapa program CBN. Pernah kami masuk dalam pola pikir yang salah dalam hal ini Pak. Karena kami coba terus baca trend, apa yang trending, apa yang popular, apa yang betul-betul akan menjadi kail, akan hook. Terus kita akan tarik pemirsa ke dalam dan sebagainya. Akhirnya kita kategori yang di jam 1 pagi, yang paling menarik adalah, oh audiensnya laki-laki, dan umur 35 ke atas, yang isu seks, isu pelacur, isu ya yang violence, yang berhubungan dengan kerasan, yang premanisme gitu. Ini ada top 5 lah, ada top 5. Waktu itu banyak sekali garap kesaksian seputar itu. Nah akhirnya kami masuk dalam perangkap kejar rating melalui kesaksian yang menarik. Yang menurut kami akan dongkrak juga, biar jumlah penontonnya banyak. Nah menurut saya kami akhirnya lebih dewasa, kami wisuda dari masa itu dan mulai lihat bahwa bukan jumlah audiens terbanyak terpenting. Tetapi apakah kita dengan cara yang terbaik menyampaikan pesannya. Karena berkat Tuhan ada di situ. Berkat Tuhan ada di situ. So that was a big lesson for us. Jadi secara kreatif kita mengemasnya ya Baya, tidak peduli mau topiknya, mungkin di luar yang trend gitu. Tapi asal kita dengan segenap hati mengerjakan itu. Dan sekarang juga banyak platform bisa ke Youtube, bisa gitu. Jadi yang di TV juga bisa di upload ke Youtube. Mungkin di TV belum gak terlalu laku, tapi yang di Youtube bisa laku ternyata. Jadi bener-bener menggunakan semua kesempatan yang ada ya. Bukannya saya mau borong jawaban, tapi Bapak tadi arahkan kepada saya berhubungan dengan komentar saya mengenai gereja ya. Dan ini saya mau katakan bahwa gereja seringkali, masalahnya gereja kan budaya gereja seringkali mendorong kita. Kalau kita main di media, pasti ibadah kita hari minggu pagi dikemas untuk di Youtube. It's number one. Pendeta gue kotbanya hari minggu pagi, pilih dia kotba dua kali. Cari kotba dia yang terbaik. Kita ngedit itu supaya mantap. Lalu kita upload ke Youtube. Itu adalah pelayanan gereja kami melalui online. Nah maksud saya bukan di situ Pak. Maksud saya adalah bagaimana kita sebagai gereja melihat bahwa media adalah alat misi kita. Tadi dari salah tiga. Kenapa kita tidak menggarap kreatif konten dari gereja kita untuk wilayah salah tiga. Kita punya rata-rata gereja punya staff full timer di media. Dan juga ada anak muda, ada anak remaja, ada komunitas-komunitas di dalam gereja itu yang commit kepada gereja itu. Sebenarnya semua SDM, semua yang diperlukan untuk berkarya, hasilkan karya-karya kreatif dan menarik dan unik untuk wilayah kita itu ada di tangan kita. As long as we see it. Jadi kita lepaskan anak-anak muda, ayo ciptakanlah. Gunakanlah alat yang ada di gereja, waktu yang ada di gereja. Atau dibayar Senin sampai Senin untuk ini. Ya berkaryalah. Apa yang akan kamu kerjakan gitu. Dan mulai release them untuk be kreatif and create content that is relevant. Dari kok, boleh ketepuk tangan lagi dong. Lagi-lagi ya. Tadi udah hampir pak, coba kepotong mohon maaf. Tadi nanti saya jangan tepuk tangan ya. Kalau dari saya, simpel, kita gak mengejar konten, tapi tetap kita juga tidak clickbait. Nah itu juga sangat penting. Sekarang kan apapun bahkan yang rohani pun di clickbait. Oh, jadi Tuhan punya anak, nah gitu-gitu kan itu clickbait semuanya gitu. Nah jadi solusi juga kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah kita mendidik viewers kita. Kita mendidik mereka bahwa ternyata tidak harus sesuatu yang viral untuk bisa dinikmati loh gitu. Ternyata mungkin contoh walaupun kamu lagi gak ngalamin ini, tapi kamu nonton ternyata ini baik buat kamu dan one day kamu bisa pergunakan. Untuk mungkin counseling orang, untuk mungkin kamu bisa punya ilmu sendiri dan lain-lain. Nah itu juga yang harus kita kasih tau kepada ini kita, pemirsa kita, bukan cuma memberikan apa yang mereka mau, tapi juga mendidik mereka untuk makan sayur juga enak loh. Jangan cuma makan steak mulu gitu. Tapi makan semuanya, makan sayur gitu. Karena kamu juga perlu gitu. Seperti seorang anak yang mau minta permen mulu atau mau minta ayam mulu, tapi kita berikan yang lain juga ini, ini dan ini. Jadi jangan hanya menuruti apa yang mereka mau, karena for the long term itu gak akan bagus gitu. Betul sekali. Tapi kemasannya, Kemasannya, Kemasannya harus, Jangan tubuh tangan. Sorry sih Pak Mark ya. Tidak terasa teman-teman ya, waktunya sudah berakhir ya. Kalau mungkin kita bisa simpulkan bersama, terima bahwa sekarang ini, inilah kita bisa memulai sekarang basically. Untuk kita bisa memulai pelayanan media kita, atau membuat short film, membuat apapun yang menjadi panggilan kita, tapi yang terpenting kita benar-benar denger-denger suara Tuhan, apa yang menjadi koling kita. Kemudian memegang prinsip itu secara teguh, dan menjalannya tanpa ragu, sebab Tuhan ada berserta dengan kita. Asik ya. Wow. Kasih tepuk tangan dong kalau itu. Buat saya ya gitu ya. Terima kasih.